Oke, sebentar ya, sebentar ya anak-anak ya. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Silahkan bisa open camera. Oke, cancel di unmute ya. Yuk, silahkan open camera. Oke, terima kasih Verissa, Adeline, Rachel, Anya. Oke, baik kita lanjutkan lagi ya. Yang hari ini ada yang izin off camera karena masih di cas. Baik, anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Baik, selamat pagi semuanya. Silahkan bisa on camera kembali. Oke. Silahkan bisa on camera kembali. Ya, oke. Nah, hari ini kita masih di bab tiga ya. Di bab tiga di situ kita kemarin sudah belajar tentang resonansi. Resonansi ada resonansi apa saja? Kita sudah belajar tentang teknik vokal, kemudian pernafasan, kemudian ada juga resonansi. Masih ingat? Ada resonansi kepala, resonansi dada, dan resonansi, satu lagi, resonansi hidung. Oke, misalkan share screen untuk bukunya ya. Kita review sedikit untuk yang kemarin. Mis, coba ya di sini share screen. Oke, di sini kameranya agak beda untuk share screen-nya ya. Sebentar anak-anak, ini untuk file share screen-nya sepertinya harus pakai yang bisik. Oke. Arlene sudah mengingatkan Miss untuk record ya. Cuma hari ini Miss tidak bisa record, tadi Miss tidak record karena Miss harus buka file ya. Jadi kalau Miss buka file, Miss record, nanti di videonya itu tetap tidak terlihat ya. Oke. Nah, di sini untuk melodis ya, seperti yang Miss kasih contoh tadi ya. Jadi di sana, contoh di bagian melodis ditambahkan ada nada-nada ya. Ada nada-nada. Kemudian di bagian dinamika, dinamika di situ ada perubahan bunyi keras dan lembut pada bagian lagu sesuai dengan kesan yang disampaikan. Ada beberapa, ada beberapa improvisasi yang di sini improvisasi pada bagian dinamika. Ya, pada bagian dinamika ini ada keras lembut. Ya, mungkin Miss kasih contoh kalau pada bagian keras lembut, sebenarnya lebih cocok kalau video ya. Kalau dalam video itu kelihatan sekali beberapa lagu, lagu-lagu Queen. Ya, lagu-lagu Queen itu sebuah band, sebuah band asal Inggris ya. Di sana mereka membawakan lagu-lagu ini lebih ke dinamika untuk improvisasinya. Jadi yang awalnya adalah pelan, lembut, kemudian bisa menjadi keras. Ya, lama-lama keras. Atau kalau misalnya improvisasi untuk lagu yang kita nyanyi sendiri ya. Bisa dengan lagu yang dinyanyikan lembut, kemudian keras ya. Kalau lagu Queen, misalnya contoh lagu Love of My Life ya. Love of my life. Jadi dia dari lembut bisa jadi lebih keras. Ya, tapi untuk perubahan pada dinamika ini, kita harus latih ada namanya pernafasan diafragma. Tanpa pernafasan diafragma, untuk kita mau belajar dinamika ini akan sulit. Ya, karena dinamika ini, karena untuk dinamika ini kita perlu ada dorongan udara. Ya, jadi dinamika dari misalnya keresendo, dari lembut ke keras. Ya, lama-lama jadi keras. Atau dari keras, jadi lembut. Itu adalah permainan pernafasan. Oke. Nah, di sini ada beberapa variasi ya. Tadi sudah misalkan. Nah, sekarang kalian bisa lihat di buku kalian di halaman 54. 54. Di situ ada rangkuman ya. Ada beberapa yang kalian bisa pelajari yaitu tentang materi vokal, teknik vokal, dan juga penampilan. Penampilan dalam bernyanyi. Di sini juga perlu dipelajari bagaimana mengembangkan ornamentasi lagu dengan cara berimprovisasi pada bagian lagu tersebut ya. Contohnya ritmis, melodis, dan juga dinamika. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Semua sudah mengerti? Bisa kasih reaction yang sudah mengerti? Oke, baik anak-anak. Kalau sudah mengerti, silakan kalian bisa buka di halaman 53. Eh, sorry, 54. 54. Di situ ada bagian uji kompetensi pengetahuan. Kalian bisa kerjakan. Kerjakan tiga soal ini. Bisa dilihat? Coba Miss copy ke bagian chat ya. Di sini pertanyaannya adalah jelaskan. Oke, Miss akan copy ke bagian for everyone. Karena Miss tidak bisa share screen ya. Oke, sudah kelihatan semua. Berapa orang yang ada di Zoom sekarang bisa kasih reaction? Oke. Oke, ini ada yang ke dialet. Oke, ya. Baik anak-anak, kalian silakan kerjakan. Tiga soal ini. Kerjakan langsung di-check. Miss akan langsung cek. Miss akan langsung nilai. Ini Miss tunggu, ternyata tetap ada 14 saja yang mengirimkan jawabannya. Oke, jadi untuk nilainya ini Miss masukkan ada 14 siswa ya, yang sudah mengerjakan, yang sudah cek juga. Oke, baik anak-anak. Untuk hari ini sampai di sini, untuk seni budaya, kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, Bapak, terima kasih untuk pembelajaran seni budaya, boleh berjalan dengan lancar. Saat ini anak-anakmu akan mengikuti pembelajaran yang lain, Bapak tetap sertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, salam, selamat pagi anak-anak 9C. Salam, selamat pagi. Silakan untuk kembali ke semuanya masing-masing. Kita akan mulai pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Apakah suara Miss Hina terdengar jelas oleh kalian? Oke, baik. Terima kasih WK, Rachel, Ade. Miss Hina akan resensi terlebih dahulu. Silakan untuk mengaktifkan kameranya dan katakan hadir. Oke, Abi. Silakan. Abi, sudah hadir? Hadir, Miss. Hadir. Open kameranya, Abi. Oke, sip, senyum. Adele. Hadir, Miss. Abi, Miss Hina masih pengen lihat wajahmu. Adele. Oke, thank you, Adele. Ale? Alexis? Hadir, Miss. Ale? Hadir, Miss. Kan Ale? Tadi kayaknya udah. Ale? Terkendala? Sepertinya audionya juga masalah ya, Ale? Audionya nggak bisa kalau. Bisa di-chat aja ya, Ale ya. Oke. Baik, Tania. Tania? Hadir, Miss. Thank you. Cornell? Hadir, Miss. Oke. Daniel? Halo, Daniel. Di sini belum lihat Daniel. Coba, berarti di sini kurang lagi satu. Daniel belum ada ya? Oke, Daniel belum. Kemudian Edeta. Hadir. Ferisa. Edeta, kamu kelap sekali ya kameranya. Oke, Ferisa. WK, hadir. Moses? Hadir. Gilang? Halo, Gilang. Hadir, Miss. Oke. Kemudian Kenatan. Halo, Ken. Hadir, Miss. Silahkan aktifkan. Kensen? Sudah menggunakan seragam semua ya, anak-anak ya? Kensen, bagaimana? Audionya bisa? 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 Sepertinya audionya belum ini. Tidak terdengar oleh Miss ya. Oke. Yang penting Kensan, Hadir ya. Dika. Halo, Dika. Oh, Gilang sudah ada nih. Halo, Gilang. Dika, Dika, bagaimana ada? Ya, Miss. Oke. Gilang juga sudah ada ya. Dika juga. Oke. Aktifkan kameranya dong ya. Leticia? Leticia? Oke. Milo? Thank you. Rachel? Rachel? Yes. Oke, hadir. Aktifkan kameranya. Sharon? Sharon, apakah hadir? Hadir, Miss. Oke. Sharon, silahkan aktifkan kameranya. Bulan? Oke, baik. Thank you. Bulan, silahkan aktifkan kameranya. A-nya. Hadir, Miss. Oke, A-nya. Baik. Miss Hina panggil ulang. Oh, berarti semua sudah ya. Oh, yang belum tadi. Daniel. Halo, Daniel. Apakah sudah ada? Tinggal Daniel berarti. Oke. Baik, anak-anak. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Tolong diaktifkan kamera kalian semuanya. Kita berdoa. Bapak kami di dalam surga. Syukur dan terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami boleh kembali dalam Zoom meeting ini ya Bapak. Untuk kami boleh belajar bersama-sama matematika pada pagi hari ini. Kiranya kau memberikan hikmatmu buat anak-anak kami. Semoga mereka dalam mengerjakan tugas-tugas mereka hari ini. Khususnya matematika ya Bapak. Semoga mereka bisa fokus dan dapat mengerjakan setiap soal-soal dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi teman kami yang belum hadir. Tuhan, kiranya kau memberkati teman-teman kami. Kau berikan kesehatan, rahmat, dan berkatmu melimpah atas mereka. Kiranya mereka boleh segera bergabung dengan kami. Belajar bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak. Untuk hari ini, Misina tidak memberikan materi. Tetapi Misina mau bagi anak-anak yang belum remedi PPS-nya. Atau sudah remedi PPS tetapi masih nilainya belum mencapai KKM. Dan juga anak-anak yang tugasnya masih kosong. Misina beri kesempatan satu jam selama pembelajaran matematika ini. Dan langsung dikumpulkan di LMS. Kemudian bagi yang tidak ada tugas buat kalian. Yaitu mengerjakan tugas pergeseran grafik. Untuk materi PPT, bab tiga. Apakah sudah kalian menerima semuanya di grup? Sudah membaca semuanya? Sudah melihat ya? Sudah sampai ke kalian ya? Berarti bisa kalian buka. Kalian lihat kembali contohnya. Nanti Misina akan review sedikit. Namun untuk sementara, untuk seawal Misina bacakan dulu ya. Yang kemarin mengumpulkan itu ada Wulan, Dika tapi masih salah sama Ekselino. Jadi gilang Leticia belum mengumpulkan. Nah yang tuntas di sini baru Wulan. Yang PTS-nya. Baru Wulan nilainya di situ 80. Tolong untuk Ekselino, perhatikan. Ekselino hadir. Eksel, berikan reaction-nya. Halo Eksel. Oke. Kemudian Dika, berikan reaction-nya. Dika. Oke. Kemudian Gilang dan Leticia. Gilang dan Leticia. Oke, baik. Untuk Ekselino, silahkan kamu kerjakan. Bentar, tidak usah semua. Jadi Misina lihat yang banyak salahnya ya. Untuk Ekselino. Yang lain silahkan open LMS-nya. Kalian cari bab fungsi kuadrat. Yang namanya Misina tidak sebutkan. Ekselino kerjakan yang soal nomor... Kamu nilainya kecil ya di sini ya. 1, 2, dan 3 ya. Ekselino, 1, 2, dan 3. Yang nomor 4 tidak usah. Ekselino, sudah dengar ya. 1, 2, dan 3. Kemudian untuk Dika, karena salah semuanya, kamu kerjakan semuanya. 1, 2, 3, 4. Gilang. Gilang, sebentar. Misina cek dulu nilainya gilang. Gilang kerjakan nomor... Nomor 3 dan 4 ya, gilang ya. Gilang nomor 3 dan 4. Bentar, ekselino itu... Ekselino, sorry. Nomor 1 dan 3 saja ya, eksel ya. Nomor 2 tidak usah. Oke ya. Baik. Waktunya sudah selesai. Tetapi silakan yang masih nunggak tugas, yang PTS-nya belum, silakan kalian kumpulkan pokoknya hari ini. Tidak lewat dari siang ya. Nanti mungkin sampai jam 2, kalian bisa lanjutkan nanti ya. Itu risiko buat kalian. Kalau kalian mau tuntas di PTS, silakan dikerjakan. Kalau tidak pun tidak apa-apa ya. Jadi kembali ke kalian. Kalau nanti nilai hasilnya dirapot kurang, nah itulah yang akan dilihat oleh orang tua kalian ya. Nanti silakan dipertanggungjawabkan, kenapa bisa seperti itu. Oke, baik. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini ya Bapak. Kiranya kau menyertai kami, khususnya anak-anakmu kelas 9. Oke ya Bapak. Berikan hikmat buat anak-anak kami agar mereka dapat menyelesaikan tugas dan tanggungjawab mereka dengan baik. Khususnya pada pagi hari ini, menyelesaikan tugas BEMID-PPS dan juga tugas pergeseran grafik fungsi ya Bapak. Kau berkati anak-anakmu supaya mereka dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik dan benar. Terima kasih Bapak sebentar kami segera sejenak. Kemudian melanjutkan pembelajaran kami Tuhan. Berkati kami agar kami tetap semangat dalam mengikuti setiap agenda kegiatan kami satu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, terima kasih. Misina tunggu tugasnya. Tolong, ini kesempatan terakhir buat kalian sebelum penerimaan rapor. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Silakan diaktifkan kamera terlebih dahulu. Miss akan memulai pembelajaran. Kita juga akan melakukan presensi. Jadi sekali lagi silakan diaktifkan kamera sesuai dengan kesepakatan. Jadi setiap pembelajaran itu wajib anak-anak mengaktifkan kamera. Terima kasih yang sudah mengaktifkan baru dua orang, Anya dan Adeline saja. Yang lain bagaimana ini? Verissa ada gangguan? Ya, baik. Yang lain, yang tidak ada gangguan. Sharon, Rachel, Milo, Leticia, Verissa, Graciolo, Gede, Wiweka, Cornelius, Kadek Gilang, Tania, Abi, Ulan, Alexis, Kenatan, Samuel, Kensean, Dika. Baik. Sambil menunggu, kita awali pembelajaran pada pagi hari ini. Kita buka dalam doa ya. Jadi untuk itu, Miss minta tolong kepada Adeline. Halo, Adeline. Ya, Miss. Ya, minta tolong dipimpin doa ya, anak ya. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini. Kalau misalnya kau sudah beri kami kesempatan untuk kami akan belajar bahasa Bali, biarkan engkau yang menyertai, Bapak, dari awal hingga akhir. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Halo ya. Amin. Ya, baik. Terima kasih, Adeline. Ya, Miss lakukan presensi ya. Miss mulai dari nama yang pertama, Abigail. Gimis yang hadir. Adeline. Gimis yang hadir. Alexis. Halo, sekali lagi Alexis. Alexis bisa didengar suaranya Miss. Betania Putri. Gimis yang hadir. Cornelius Heri. Gimis yang hadir. Daniel Christopher. Daniel Christopher. Edeta. Yang hadir, Miss. Perissa Yuliana. Gimis yang hadir. Gedewi Weka. Gimis yang hadir. Gracielo Moses. Gimis yang hadir. Kade Alvi. Gimis yang hadir. Ken Sehan. Ken Sehan. Ken Sehan. Ken Sehan. Halo Ken. Komang Dika Pratama. Leticia. 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 Halo Leticia. Gimis yang hadir. Gimis yang hadir. Salah seorang ya. Salah seorang tolong berikan informasi memang dari awal Christopher tidak gabung atau baru. Halo. Daniel Christopher. Memang dari awal. Tadi pelajaran sebelumnya matematika ada tidak dia? Halo anak-anak. Miss bertanya. Ya tidak ada tanggapan. Tidak ada yang ngeh mungkin ya. Tidak ada. Tidak salah Miss. Kalau tidak salah dia ada tadi saat pelajaran sebelumnya. Ya baik. Terima kasih Weweka sama Rachel atas informasinya. Berbeda ya. Weweka bilang tidak ada. Rachel bilang ada ya. Baik tidak apa-apa. Nanti Miss konfirmasi ke wali kelasnya langsung. Ya baik. Terima kasih anak-anak yang sudah memberikan tanggapan ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran ya. Sebelum kita memulai ke materi. Jadi Miss yang pertama itu minta maaf kepada anak-anak ya. Karena di pertemuan sebelumnya. Pertemuan minggu lalu itu Miss berhalangan hadir. Ya jadi karena ada sesuatu dan lain hal. Yang sangat turjen. Itu mohon maaf sebelumnya. Tetapi sudah Miss kirimkan tugas melalui LMS. Ya yaitu anak-anak mencari wangsan krune. Ya contoh kata-kata berdasarkan jenis kata yang dimaksud. Ya itu ada kata benda, kata kerja. Kemudian kata sifat dalam bahasa Bali. Nah untuk tugas itu apakah anak-anak sudah mengerjakan? Ayo siapa yang sudah mengerjakan? Ada yang belum? Aduh saya lupa Miss. Ya ada yang seperti itu. Jadi Miss cek di LMS dari 21 anak itu yang baru mengumpulkan itu hanya 8 orang. Ya jadi sekali lagi untuk penugasan wangsan krune. Jadi untuk penugasan yang mencari contoh kata berdasarkan jenis katanya. Ya itu Miss up tugasnya di LMS. Yang baru mengumpulkan di room tersebut hanya baru 8 siswa. Berarti kurang lebih ada lagi 13. Ya 13 anak yang belum mengerjakan, yang belum mengumpulkan. Jadi Miss minta kesadaran dari anak-anak ya. Bagi yang belum mengumpulkan, belum mengerjakan silakan dikerjakan dan kemudian di up tugasnya di LMS. Ya jadi di situ Miss memang sengaja tidak setting batas waktu pengumpulannya sampai kapan. Jadi anak-anak bisa mengumpulkan. Tetapi setelah pembelajaran ini, setelah hari ini, jadi Miss batasi, Miss beri tambahan waktu sampai 3 hari ke depan. Ya sekali lagi, bagi anak-anak yang belum mengumpulkan tugas di LMS yang wangsan krune. Ya penugasan wangsan krune, itu tugas minggu lalu silakan ya. Dikerjakan, kemudian dikumpulkan, Miss berikan tambahan waktu sampai 3 hari ke depan. Itu kurang lebih lagi 13 orang yang belum mengumpulkan. Ya tolong diingat, tolong sadar diri siapa yang belum mengumpulkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu terkait perubahan jadwal. Jadi bahasa Bali tidak lagi di hari Jumat, tetapi berubah hari ini, yaitu di hari Rabu. Tolong jadwal baru yang di-share, yang dibagikan oleh wali kelas, itu anak-anak silakan dicatat. Dicatat, kemudian dicatat, diingat, dan jangan sampai terlupakan ataupun nanti keliru dengan jadwal sebelumnya. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya tentang PTS, penilaian tengah semester. Jadi itu untuk penilaian tengah semester anak-anak sudah mis nilai. Hanya saja nilainya itu tidak mis cantumkan di LMS anak-anak. Nanti akan mis cantumkan nilainya di situ. Kemarin mis koreksi itu langsung mis tulis di daftar nilai. Tetapi nanti akan mis edit kembali, akan mis tambahkan nilai anak-anak. Supaya anak-anak bisa mengetahui juga saya mendapatkan berapa sih untuk PTS. Nanti menyusul. Nah, secara umum untuk PTS itu ada beberapa yang memang sudah bagus kalimatnya, yang sudah sesuai dengan petunjuk soal. Tetapi tidak sedikit pula, jadi tidak sedikit pula yang anak-anak masih jauh melenceng kalimat yang diminta dengan petunjuknya yang seperti apa. Bahkan ada yang satu sourcing bahasa itu hanya membuat satu kalimat, padahal diminta empat kalimat. Kemudian ada beberapa anak yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dicampur-campur kalimatnya menggunakan bahasa Bali, bahasa Indonesia. Ya, baik tidak apa-apa mis permaklumi, nanti belajar lebih giat lagi, ditingkatkan lagi, terutama yang pelajaran bahasa Bali agar nanti nilai yang anak-anak dapatkan itu juga maksimal. Itu untuk PTS ya. Jadi di sini siapa yang bertanya ya? Ya, Deta. Mis sudah nilai? Sudah mis nilai, hanya saja nilainya tidak mis cantumkan di LMS. Nanti akan mis edit kembali ya, biar anak-anak tahu saya dapat berapa itu. Itu untuk yang PTS. Ada pertanyaan dulu, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak sekarang kita baru mulai ke materi ya. Jadi untuk materi ini, untuk modul itu sudah mis perbarui modulnya di LMS. Silahkan anak-anak cek kembali. Mis taruh modul yang terbaru itu di topik yang penilaian tengah semester. Jadi anak-anak yang bisa membuka LMS, silakan akses LMS, cari pelajaran bahasa Bali, kemudian buka di topik PTS, di topik penilaian tengah semester. Jadi di situ Mis baru meng-upload untuk modul yang terbaru. Kemudian di screen juga akan Mis share. Tunggu sebentar ya. Terima kasih telah menonton! Tunggu sebentar anak-anak ya. Coba anak-anak sembari membuka juga ya, sembari membuka juga. Ini Miss juga membuka, kenapa tidak muncul di share screen ya. Tunggu sebentar ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Rachel informasinya. Miss dari tadi memang tidak bisa share screen. Jadi kalau seperti itu berarti anak-anak harus buka LMS. Ya, jadi silakan anak-anak buka LMS. Kita belajar dari, anak-anak belajar sendiri dari LMS tanpa Miss tayangkan di screen ya. Tanpa Miss tayangkan di screen, tetapi akan Miss bacakan dari buku paketnya. Nah, bagaimana ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya. Silakan anak-anak buka LMS dulu, buka modul terlebih dahulu. Nanti yang sudah bisa buka, yang sudah bisa buka itu tolong dicari halaman. Kalau tidak salah, tunggu sebentar. Halaman 16 di modul ya. Halaman 16 di modul. Nanti yang sudah tolong kirim tanda oke, biar bisa Miss mulai pembahasan. Silakan anak-anak dibuka modul dulu, diakses LMS dulu ya. Siapa yang sudah bisa? Yang sudah bisa buka modul, tolong kirim tanda oke. Ferissa sudah, Edelin sudah, Tania sudah. Baik, terima kasih. Baru tiga orang. Yang lain silakan. Gede WIWK, Cornell, Kenatan sudah. Baik, terima kasih. Ken Sean juga sudah. Baik. Abi, Anya sudah ya. Sharon bagaimana Sharon? Alexis, Wulan, Kadek Gilang, Dika. Sudah, Kadek Gilang, Sudah, Gracielo Moses, Leticia, Sudah, Sharon Sudah, Baik. Bulan Sudah, ya. Ya, baik, jika sudah. Nah, sekarang coba dicari ya. Coba dibuka anak-anak di halaman. Silakan anak-anak buka di halaman 16. Ya, di halaman 16. Jadi, kita akan mulai pembahasan di bab baru, bab yang kedua. Yaitu tentang bebawasan paruman ya. Atau dalam bahasa Indonesia itu adalah forum rapat ya. Berbahasa atau berbicara dalam forum rapat. Paruman itu sama dengan rapat dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian di bab yang kedua ini kita akan membahas dua Kade. Ya, dua kompetensi dasar. Yang pertama, memahami tata bahasa dan anggah ungguh bahasa Bali dalam pesangkepan seketrune. Ya, itu yang pertama. Jadi, nanti anak-anak mampu atau bisa memahami bagaimana tata bahasa atau tata aturan penggunaan bahasa dalam pesangkepan seketrune atau dalam rapat sekeperkumpulan pemuda-pemudi. Itu dalam bahasa Bali itu disebut dengan istilah seketrune. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak mampu mempresentasikan dialog pesangkepan seketrune berbahasa Bali. Jadi, setelah memahami tata bahasanya, nanti anak-anak diharapkan mampu mempresentasikan atau membawakan dialog atau percakapan rapat perkumpulan muda-mudi menggunakan bahasa Bali. Itu untuk Kade. Kemudian untuk ini, Kak Tor, nanti ada membaca teknis, bersuara, menyimak dialog paruman, dan mendemonstrasikannya, kemudian mengungkapkan isi bacaan, dan menjawab soal-soal kebahasaan terkait isi bacaan. Nah, sekarang di sini. Nah, sekarang di sini, di halaman selanjutnya, di halaman 17, itu ada imbe paruman seketrune. Jadi, ada contoh teks atau contoh naskah yang berisikan dialog percakapan pada saat rapat perkumpulan muda-mudi. Ya, imbe paruman seketrune. Contoh rapat perkumpulan muda-mudi. Ya, jadi di situ, di dalam teks dialog tersebut kurang lebih ada delapan tokoh ya. Ada delapan tokoh yang bercakap-cakap di situ dalam konteks mereka sedang rapat. Atau sedang paruman, sedang rapat muda-mudi. Nah, jadi di situ tokohnya ada sebagai penyarikan, kemudian kerame. Kerame itu adalah para anggota muda-mudi. Terus ada kelian trune. Kelian trune itu adalah ketua muda-mudinya. Ya, ketua muda-mudinya. Kemudian ada anggotanya ya, yang memberikan pendapat, yang urun pendapat. Itu ada made sudarme, kemudian wayan susile, loh santi, kemudian gede dana. Ya, terus di sini ada kelian truni. Jadi kelian truni di sini sama, tokohnya satu ya. Kelian trune dan kelian truni ini tokohnya satu. Trune-truni itu jadi satu ya. Kemudian ada made dharma. Nah, itu kurang lebih ada tujuh tokoh. Ya, ada tujuh tokoh. Jadi sekarang Miss Minta kepada anak-anak. Ya, Miss Minta kepada anak-anak. Kita akan membacakan contoh paruman tersebut dalam bentuk dialog. Kita akan bacakan. Jadi Miss Minta ada tujuh anak. Yang akan berperan sebagai masing-masing tokoh di dalam dialog tersebut. Ayo, sebelum Miss tunjuk. Siapa yang mau sukarela? Yang pertama sebagai penyarikan. Ya, jadi di sini penyarikan itu adalah sekretaris. Ya, sekretaris atau notulen. Notulen ya. Jadi di sini bisa cewek, bisa cowok. Ayo, siapa yang mau menjadi penyarikan? Silahkan, acung tangan sebelum Miss tunjuk. Siapa? Silahkan. Tidak ada. Baik, Miss tunjuk ya. Yang menjadi penyarikan itu Adeline. Halo Adeline, bisa didengar suaranya Miss? Ya, Miss. Ya, Adeline sebagai penyarikan anak ya. Oke, oke Miss. Ya, baik. Kemudian Keliantrune. Keliantrune ini adalah si ketua pemuda-pemudi. Ini Miss pilih cowok. Ya, biasanya itu cowok. Yuk, siapa yang mau? Laki-laki sebagai... ...Keliantrune. Silahkan. Miss minta Cornell ya. Cornell, halo. Sebagai klien Trune Cornell ya. Halo Cornell, bisa didengar suaranya Miss? Baik, Miss Silang ya. Jika tidak ada tanggapan, hanya tergabung nama Miss Silang. Ya, Miss anggap Cornell tidak hadir di pembelajarannya Miss. Cornellius Harry. Baik. Miss minta yang sebagai Keliantrune. Gedewi Weka. Halo, bisa didengar suaranya Miss? Iya, Miss. Ya, Gedewi Weka sebagai Keliantrune ya. Kemudian sebagai Madesudarma. Jadi dari namanya Madesudarma ini cowok. Dika Pratama. Halo Dika. Ya, Dika sebagai Madesudarma ya. Kemudian Wayan Susile. Wayan Susile ini juga cowok. Gracielo Moses. Halo Gracielo. Kamis. Ya, Gracielo sebagai Wayan Susile ya. Loh Santy. Loh Santy ini perempuan. Siapa yang mau menjadi Loh Santy? Miss minta Deta ya. Deta sebagai Loh Santy ya. Halo Deta, bisa didengar suaranya Miss? Ya, Deta sebagai Loh Santy. Kemudian Gede Dana. Gede Dana ini cowok juga. Miss Minta. Kenatan Guinness. Halo Kenatan. Kenatan. Halo Kenatan. Ya, Miss. Ya, bisa sambil bacakan nak ya. Bisa, Miss. Bisa, ya baik. Kenatan sebagai Gede Dana. Nah, kemudian. Yang berikutnya Madesudarma. Madesudarma ini Miss minta Ken Sean. Halo Ken. Ken Sean. Ken Sean. Halo. Oke, baik. Ken mic-nya ada kendala. Berarti kalau itu cowoknya sudah habis ini. Siapa ya yang belum? Baik. Sebagai Gede Dana, yang cewek saja mewakili ya. Siapa yang mau menjadi Gede Dana? Ferisa, Yuliana. Halo, Ferisa. Iya, Miss. Ya, Ferisa sebagai Madesudarma. Nak ya. Iya, Miss. Ya. Baik. Sekali lagi yang sebagai penyarikan Adeline. Keliantruna, itu Wiweka. Madesudarma, itu Dika. Wayansusile Grasielo. Lohsanti Deta. Gede Dana, Kenatan. Ya. Madesudarma, ini harusnya cowok. Ya, kita ganti itu oleh Ferisa. Sudah. Ya, silakan dibuka modul masing-masing. Ya, dibuka modul masing-masing. Kemudian diingat bagian. Masing-masing saya berbicara setelah siapa. Itu ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Ngeh. Miss baca prolognya. Paruman kabungkah untuk penyarikan Seketruna. Ya, jadi acara rapat itu dibuka oleh sekretaris rapat. Ya, silakan penyarikan. Inggi. Ida Dane, Kerama Seketruna Sane, Dahat Wangyang Titian. Tiantok Sampun, Panamaya, Ngiring Kawitan, Paruman Doene. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Lanjut. Pangayu Bagia, Aturang Titian, Majeng Ring, Ida Sang Yang Widiwase, Tiantok Sampun, Arsema Paica, Karahajangan. Ida Dane, Sarang Sami, Indik Napi, Sane Patut Baw Sang Ring, Paruman Puniki. Pacang, Kelatarang, Oli, Dane Jero Kelian. Inggi, Galah, Katur. Ida Dane, Kerama Seketruna Sane Wangyang Titian. Om Swastiastu. Matur Suksma Sampun, Nangining, Pangaptin Titian. Rauhin, Parumane, Makin Sane, Mabuat, Bausang, Wantah, Indik, Kewentenan. Kafe Ring, Wawidengan, Desa, Drone. Sampun, Wenten, Pasadok, Saking, Makudang-Kudang, Diri, Kramone, Kocap Ring, Kafe, Punike, Wenten, Pemargi, Sane, Nenten, Patut. Sampun, Mapuara, Wenten, Sane, Keni, Pinungan, Haifei, Aids. Makin, Tunas, Titian, Pikayunan, Drone, Jadi, Banggayang, Kafe, Punike. Made Sudarma. Ayo, siapa yang jadi Made Sudarma tadi? Dika. Halo, Dika. Dika. Baik. Sekali lagi, Dika. Ya, entah terkendala atau memang tidak menyimak atau bagaimana ini ya. Mis, gantikan Dika ya. Titian Matur Akidek Jeruklian. Titian Saking Dumun Sampun Nenten Cumpu. Yening Driki Wenten Kafe. Puniki Pacang Mapuara Kaon. Jaging Rusak Mental Generasi Druene. Lanjut. Sayu Wakti Jaruklian. Sampun Ake Pak Rimik. Kerame Druene. Sampun Ngekehan Mangkin Yowana. Ne seneng ke kafe. Janten Puniki Lempas Sering Ajahan Agama Hindune. Dwanin Irage Nenten Matutang Anak Mamati-Mati. Mamadat Niwa Maymunya. Di bawahnya, di halaman selanjutnya masih berlanjut itu Deta yang berbicara ya. Deta, silahkan. Itu, itu tuh. Yang Tentain tuh. Iya, iya. Yang di halaman berikutnya. Silahkan. Dan tahan batah Jumah. Sering bisa nguluk-nguluk. Pamu Putne Sampun Nguenten Anak Ngurahan Titian Ipun Sering Kafe. Ya, lanjut. Ya, baik. Lanjut. Ingi hingiring mapi kayun rien. Dwanin Irage Urip rien panegara hukum. Yanjak nunjul kafe iwang talar punika mawasta main hakim sendiri. Mangkin ditiang jagi nyelihin rien. Napi kesana nuenang sampun madu izin. Yanning durung nyanten dengan tangan antuk mucahang sapu napi yan asapunika. Titian jumpu rien dana iklian. Nanging ripet ipun bengkung sampunapi antuk. Tan nguenten munggah rien awit-awit indike pun niki. Lanjut. Yang klian trune. Gedewi WK. Lanjut. Madi Darmo sudah selesai. Dwanin puniki wicara kahuripan anyar. Durung masurat ring awik-awik yanning ipun bengkung. Ngiring masadok kapolsek lan kapolres. Irage patut tetap menempuh pemargi sane patut sapu napi. Wenten mali usul. Ingi yanning nenten wenten usul mali galak waliyang titiang ringdane penyarikan. Ida dana krama sekatuna sane wangyang titiang. Indik pelabipa belibak duene iwawu prasida cutetang titiang kadiasa pun niki. Krama sekatunine kompak maswara nenten setuju wenten kafe ring banjar duene rianto sampun. Wenten katiben baye HIV atau Aids. Indike puniki paceng ka selahin riin izinyane wawu nyaris ngawaral sang ngrunan. Yanning ipun bandel paceng kalaporang kapolsek miwaka pores. Inggi kadi punike pamutus pa ruman weng wengine mangkin. Manawi tauenten atur titiang saninenten manut ring arse titiang nunas agung pangampura. Om Santi 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 Om. Ya baik anak-anak terima kasih ya terima kasih untuk yang sudah membaca dialog tadi. Adeline, Wiweka, Dika. Dika tidak ya. Tidak ada tanggapan tadi. Kemudian Gracielo, Deta, Kenatan dan juga Ferisa. Sekali lagi mis sampaikan terima kasih. Ini cara baca, pembacaan dan juga pengucapan lafalnya tadi sudah jelas, sudah bagus. Hanya saja perlu ditingkatkan lagi di bagian intonasi. Pada saat kapan itu kalimatnya berupa pertanyaan. Kemudian pada saat kapan intonasinya perlu dipelankan sedikit. Tadi ada beberapa yang masih membacanya agak kecepatan. Tetapi secara umum sudah bagus, sudah baik. Terima kasih. Nah sekarang kita bahas kembali. Kita bahas kembali isi dari paruman tersebut. Isi dari rapat tersebut. Supaya anak-anak juga ada gambaran kira-kira makna atau maksudnya dalam bahasa Indonesia itu apa. Kita mulai dari yang pertama. Penyarikan. Jadi baik para hadirin kelompok pemuda-pemudi yang sangat saya hormati. Riantok sampun panamaya karena sudah waktu ngireng kawetin paruman druwene. Mari kita mulai acara rapat kita hari ini. Om Swastiastu. Itu dia mengucapkan salam pemuka. Kemudian dibalas Om Swastiastu oleh para anggota. Nah kemudian penyarikan lagi berbicara dia ya. Pengayu bagi aturang titiang majeng reng ide sang yang widiwasa. Jadi rasa syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan yang maha esah. Riantok sampun arse ma paice karaha jengan. Karena atas berkat rahmat Tuhan lah kita masih dalam keadaan sehat. Ide danesareng sami hadirin semua. Jadi tentang hal yang akan kita bicarakan dalam forum rapat ini. Pacang katelatarang akan disampaikan oleh ketua pemuda. Inge Galah Katur. Baik kesempatan disilakan. Kemudian klian terunanya. Berbicara dia, klian terunanya ya. Ketua pemudanya. Ide danesareng rameseke terunesane wangyang titiang. Jadi para hadirin kelompok muda-mudi yang sangat saya hormati. Om Swastiastu. Matur suksime sampun nagingin pangaptin titiang. Jadi saya sampaikan terima kasih. Karena sudah memenuhi undangan saya. Ngerauhen parumane mangken ya. Datang dalam acara rapat hari ini. Sanemabuat baosang. Wantah indek kawentenan kafe. Reng wawidangan desa druene. Yang akan menjadi agenda pembicaraan kita pada rapat hari ini adalah. Tentang keberadaan kafe di lingkungan tempat tinggal kita. Sampun wenten pasado saking makudang-kudang diri kramane. Jadi sudah ada laporan dari beberapa warga masyarakat. Kocap reng kafe punike. Wenten pemargi sane nenten patut. Jadi di dalam kafe tersebut terjadi hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kocap. Maaf. Sampun mapuare wenten sane kenipinungkan HIV AIDS. Jadi sudah terbukti ada yang terkena sakit HIV AIDS. Makin tunas titiang, pi kayunan druene. Sekarang saya minta urun pendapat dari saudara-saudara. Jagibang yang kafe nepunike, apakah akan kita tetap biarkan kafe tersebut? Itu maksudnya ya. Nah kemudian lanjut. Ketika ada pertanyaan seperti itu, ada beberapa anggota pemuda yang memberikan pendapatnya yang urun pendapat. Salah satunya bernama Made Sudarma. Titian Maturakidek Jeruklian. Baik saya berpendapat sedikit Bapak Ketua. Titian Saking Dumun Sampun Nenten Cumpu. Yening Driki Wenten Cafe. Saya dari dulu memang tidak pernah setuju jika di sini ada kafe. Puniki pacang mapuare kawan. Hal ini akan berdampak tidak baik, bertampak negatif. Jaging rusak mental generasi druene. Akan merusak mental para generasi kita. Kemudian ditambahkan lagi oleh Weyansusila. Saya wakti jeruklian. Saya setuju jeruklian. Betul itu. Nah itu maksudnya. Sampun Akeh Pakrimik Kramaduene. Sudah banyak sekali kritik dari warga masyarakat kita. Sampun Ngekehang. Mangken Yowanane senang ke kafe. Sekarang sudah semakin banyak para pemuda yang senang bermain ke kafe. Janten Puniki Lempas Reng Ajahan Agama Hindu. Tentu saja hal ini bertentangan dengan ajaran agama Hindu. Duaning ira genenten matutang. Anak memati-mati, memadat, miwah, memunyah. Karena dalam ajaran Hindu itu kita tidak memperbolehkan atau tidak diperbolehkan yang namanya saling bunuh-membunuh. Kemudian memadat. Memadat itu bermain judi dan juga memunyah. Memunyah itu meminum minuman keras. Berlebihan itu. Nah kemudian sekarang ditanggapi oleh salah satu peserta cewek. Namanya Loh Santi. Ampura Jerul. Maaf Bapak Ketua. Yen Wantah Dados Jektunyel Mantan Cafe Punike. Jadi kalau boleh itu langsung bakar saja kafe tersebut. Sesukat Wenten Cafe Tunangan Titiangit. Jadi semenjak ada kafe tersebut pacar saya. Jadi dia mengadu pacar saya. Tentain betah Jumah. Tidak pernah betah di rumah. Sering pisan nguluk-nguluk. Sering kali dia berbohong. Pamuputnya Sampun Wenten. Anak ngorain titiang. Ipun sering ke kafe. Yang pada akhirnya ada banyak yang memberitahu saya bahwa dia sering ke kafe. Kemudian ditanggapi lagi oleh Gede Dano. Titiang kide jeruk. Saya sedikit jeruk. Niki Sampun Kadis Senggak. Ke irage. Risaksat ngubuh bererong. Jadi ini seperti perumpamaan yang sudah sering kita dengar. Itu seperti memelihara tuyul. Jadi bererong itu tuyul. Telas jinahe ka tede antuk bererong. Telas ring song bereronge. Jadi akan habis uang kita dimakan oleh si tuyul tersebut. Habisnya habis sia-sia. Maksudnya ya song bererong itu habis sia-sia tidak tentu. Dibuat apa. Keluarannya untuk apa uangnya. Mau belannya apa. Itu pokoknya habis begitu saja. Sia-sia. Itu maksudnya. Nah kemudian ditangapi kembali oleh klian truni. Jadi di sini istilahnya sama antara klian truni dan juga klian trune. Itu yang dimaksud adalah satu orang yang sama. Hanya saja istilahnya berbeda. Bisa klian truni, bisa klian trune. Nah kemudian. Ya baik, mari sekarang kita berpikir sekali lagi. Jadi karena kita hidup di negara hukum. Jadi jika kita bakar kafe tersebut tentu saja kita salah. Punika mewasta main hakim sendiri. Itu disebut dengan main hakim sendiri. Mungkin ditiang jagi nyelahin rin. Sekarang saya akan menyelidiki lagi. Jadi jika belum memiliki izin maka gampang untuk kita menutup kafe tersebut. Itu maksudnya. Sapunapi yana sapunike. Bagaimana jika seperti itu saja dulu. Ya itu dia bertanya dia yang si ketua pemuda-pemudinya ya. Kemudian ditangapi lagi oleh Made Dharma. Kemudian titiang jumpu ring dane. Ne, titiang jumpu ring dane klian. Nanging saya setuju dengan Bapak Ketua. Nanging ripet ipun bengkung sapunapi antuk. Jadi nanti jika seandainya dia yang punya kafe itu tetap keras kepala, bengkung. Apa yang harus kita lakukan? Tuan wenten mungah ring awik-awik ini ke puniki. Apakah tidak ada tercantum dalam peraturan tentang hal ini? Itu yang ditanyakan ya. Ditangapi kembali oleh klian truni. Duaning puniki wicara kau repan anyar. Jadi karena konteks permasalahan ini baru terjadi sekarang. Durung masurat ring awik-awik. Belum ada tertulis dalam peraturan. Yaning ipun bengkung ngiring mesadok ke Polsek dan ke Polres. Jadi jika dia tetap keras kepala, mari kita laporkan ke Polsek dan juga Polres. Iraga patut tetap nempuh pemargi sane patut. Jadi kita wajib harus tetap menempuh jalur yang benar. Sapunapi, wenten male usul? Bagaimana? Apakah ada usul lagi? Ingge, yaning nenten wenten usul male? Baik. Jika tidak ada usul lagi, galah wali yang titiang ring dane penyarikan. Kesempatan saya kembalikan kepada sekretaris. Nah, kemudian sekretaris dia menyimpulkan. Ida danik ramaseket runa sane wangi yang titiang. Jadi hadirin kelompok muda-mudi yang saya hormati. Inek publik bagan druene iwawu. Jadi tentang diskusi kita tadi. Presiden cutetang titiang kadi asapuniki ya. Bisa saya simpulkan seperti ini. Satu, ramaseket runine kompak masuara nenten setuju. Jadi, kelompok muda-mudi dengan kompak secara kompak itu menyatakan tidak setuju. Wenten kafe ring banyar druene ada kafe di lingkungan tempat tinggal kita. Riantok sampun wenten katiben bayo HIV AIDS. Karena sudah ada yang terkenal bahaya HIV AIDS. Kemudian yang kedua. Inek publik pacang kaselahin rien izin nyane. Wawu rares ngaware sang nruenan. Jadi hal ini akan diselidiki lebih teliti lagi. Tentang izin dari pembukaan kafe tersebut. Baru kemudian dibicarakan lagi kepada yang punya kafe. Yang ketiga, yening ipun bandel. Jadi jika dia tetap keras kepala. Akan dilaporkan ke polsek dan ke polres. Inge, kadipuni ke pemutus paruman uangin emangkin. Jadi seperti itu simpulan dari hasil rapat malam hari ini. Menawita wenten atur titiang sanenenten manut reng arse titiang nunas agung pangampura. Jadi jika ada perkataan atau hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om, santi, 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 om. Itu anak-anak. Jadi itu kurang lebih inti pembicaraan atau inti rapat dari seketrune, kelompok trune-trune. Kalau seketrune itu ranahnya masih kecil. Maksudnya dalam lingkup tempat tinggal masyarakat di daerah tersebut saja. Jadi sekali lagi kalau seketrune itu ruang lingkupnya masih kecil antar masyarakat di satu tempat tinggal itu saja. Kalau misalnya di Bali itu disebut dengan istilah di satu desa itu saja. Dia disebut dengan istilah seketrune. Tetapi kalau dia sudah berupa karang taruna itu organisasi resmi dia di bawah pemerintahan. Kalau seketrune juga resmi. Tetapi dia yang menaungi dia itu adalah desa adat. Kalau karang taruna itu sudah di bawah pemerintah resmi. Misalnya di bawah pemerintah kecamatan atau kabupaten ataupun provinsi. Itu istilahnya karang taruna. Itu nanti ya perbedaannya. Nah jadi di sini pada saat acara rapat itu tata urutannya kurang lebih sama seperti tata acara urutan rapat dalam menggunakan bahasa Indonesia. Jadi di situ ada istilah penyarikan sekretaris atau notulennya yang mencatat hasil diskusi. Kemudian ada yang memimpin rapat tersebut. Kalau di sini sebagai kliennya. Kemudian ada peserta dan para anggota. Jadi dalam rapat itu dibuka terlebih dahulu. Disampaikan topik pembicaraannya apa. Baru kemudian acara diskusi, urun pendapat, tanya jawab. Kemudian disepakati suatu keputusan, suatu hasil. Di akhir baru kemudian disampaikan. Kesepakatan dari hasil rapat itu apa. Disampaikan oleh si notulen atau si sekretaris atau penyarikan dalam bahasa Bali. Itu anak-anak. Tata urutannya paham sampai di situ? Paham anak-anak? Bisa kira-kira dimengerti ya maksudnya? Ya baik, kika sudah. Nah sekarang coba anak-anak lihat di halaman berikutnya. Halaman berikutnya halaman 19 ya. Jadi silakan anak-anak lihat di halaman 19. dibaca di poin B itu ada penugasan nyawis pitaken. Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi bacaan paruman di atas tadi. Jadi silakan anak-anak itu dikerjakan, dibaca dengan baik, instruksinya dibaca dengan baik, dipahami pertanyaannya, kemudian dijawab dengan baik, dengan benar. Nah karena di modul itu ketikan berupa scan, jadi anak-anak tidak bisa mengedit langsung. Jadi silakan anak-anak buat di word yang berbeda boleh jawabannya atau ingin ditulis tangan juga silakan. Silakan. Ya kalau ingin ditulis tangan juga silakan. Kalau yang ingin menulis tangan kerjakan di buku latihan. Ya dijawab pertanyaannya. Miss berikan waktu kurang lebih 7 menit untuk pengerjaan. Nanti langsung kita bahas dalam bentuk tanya-jawab dan Miss langsung ambil nilai. Paham anak-anak instruksinya? Kalau paham tolong kirim tanda oke. Adeline, Ferissa, Rachel, Wiweka, Abi, yang lain. Cornell, Wulan. Ya yang sudah paham silakan boleh mulai dikerjakan. Silakan mulai dikerjakan jika ada hal yang kurang jelas. Miss ini pertanyaannya maksudnya apa? Silakan boleh ditanyakan langsung diaktifkan mikrofon atau melalui kolom chat. Ya anak-anak ya silakan. Inge alet-alet eh. Baik anak-anak mohon perhatiannya sebentar. Santukan Niki sampun kebanda untuk galah ya. Jadi karena waktu yang tersedia ini sudah selesai. Ya bahkan sudah lebih ini sedikit biar anak-anak juga dapat istirahat. Miss juga sedang mempersiapkan untuk ada kelas selanjutnya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini Miss Akiri sampai di sini ya. Jadi sampai berjumpa nanti bertemu lagi di pertemuan berikutnya minggu depan. Miss minta tolong kepada Tania. Halo Tania, masih tergabung Tania. Halo Tania, sekali lagi. Ya Miss. Ya Tania minta tolong pimpin doa ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dalam doa. Silakan Tania. Teman-teman, mari kita berdoa. Nah, Nisus, terima kasih Tuhan kami telah menyelesaikan pelajaran bahasa tadi. Tuhan berkati Miss supaya bisa melanjutkan pelajaran selanjutnya Tuhan. Sekarang kami mau pelajaran selanjutnya Tuhan tolong agar pelajaran kami bisa lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan dari Malaysia. Ya baik, terima kasih Tania. Ini ada beberapa yang mengirim chat di kolom chat. Mohon maaf belum bisa Miss jawab ya. Santukan kebandaan untuk galah. Jadi kita lanjut di pertemuan minggu depan untuk pembahasan pertanyaan ini ya. Terima kasih anak-anak atas perhatian kerjasama dan sikap proaktif dari anak-anak. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Miss Akiri, selamat siang. Tuhan memberkati ya. Silakan boleh istirahat. Ya, shalom. Selamat siang. Anak-anak sekalian. Anak-anak kelas 9C. Ayo semangat. Sisa-sisa semangatnya silakan ditunjukkan di pelajaran terakhir ini. Sudah ada Edeta di sana. Halo Edeta. Turunkan sedikit kameranya. Ya, akhirnya hari ini setelah kira-kira kita belajar 10 tahunan ya Edeta. Akhirnya hari ini bisa kameranya nyala. Ya, Rachel ada di sana. Wika, Milo, ya yang lain. Ya, silakan yang lain. Rachel, ini belum apa-apa. Mister, nilai saya bagus enggak? Kelihatannya sih enggak. Ya, oke. Silakan teman-anak-anak menyalakan kamera bagi yang tidak terkendala. Wah, ini hanya 16 anak? Wih, didau. Ketua kelas siapa? Beta, kau lagi di mana itu? Mister, kau lagi di toilet. Mana ya? Itu kelas siapa? Mister, Mister. Wika. Wika hari ini tadi pelajaran-pelajaran sebelumnya, berapa anak yang tidak hadir? Yang tidak hadir berapa? Saya belum menanya Mister Niko. Oh. Tapi tadi, segini-segini aja, paling ada, tadi mungkin berapa? Keluar satu mungkin. Oh, ini keluar satu. Kalau di sini, di pelajaran Mister ini hampir keluar semua. 15 anak, berarti tersisa, berarti 6 anak yang belum bergabung. Kan kalian 21 anak. Ini tersisa 16 yang ada di sini. Ya, baik. Gracielomoses, ya, Anya. Ini kalau kita belajar online begini terus, kita bertemu Mister hanya ingat belahan rambut kalian, atau testas saja. Mister tidak ingat wajah kalian yang mana? Ya. Jadi maksud nyalakan kamera biar kelihatan. ya, minimal seperti wika lah. Ini yang tadi nyalakan kamera, sudah pada matikan semua. Wadidaw. Nah, semua lexel ini baru-baru bergabung. Adeline Gianel. Halo Adeline. Halo. Ya oke, ada di sana dia. Ya, Abigail. Adeline Gianel ada di sana. Abigail Arlene ada di mana? Ada di mana? Ada di sana juga. Anya. Anya Rachel. Jangan dimatikan. Yang sudah nyala, jangan dimatikan lagi. Kita tunggu yang belum. Ini kita panggil satu, satu mati. Balik ke sini. Aduh. Tangkap kepala, ekor berjalan. Ekor bergerak. Tangkap ekor, kepala bergerak. Aduh. yang sudah menyalakan, tetap stay di sana, supaya yang lain bisa ikut juga segera. Edeta juga tadi sudah nyalakan kamera, semangat. Eh, sekarang malah matikan. Beta. Iya, Alexis. Alexis turunkan sedikit kameranya itu. Itu naik sedikit sisa pelafon. Kok, kok usahakan tawar-menawar di situ. Pikir ini pasar. Kok pikir mister lagi jual dagangan, jadi kok tawar-menawar di situ. Ini perintah. Turunkan. Nah, itu. Ya, oke. Baik, Alexis. A-nya, usahakan maju. Maju terus, tapi test-test yang kelihatan. Videonya, safe kiss. Safe kiss. Safe, safe. Di situ. A-nya. A-nya, safe kiss. Nah, itu dia. Safe kiss. Lalu, asistennya A-nya itu, A-nya itu kalau lihat, A-nya, A-nya. Terus itu kalau lihat di, lihat di videonya itu, ada kaki kiri dan kanan itu ada orang kaki. Kaki saja yang kelihatan. Selain kamu ada orang lain. Asisten apa? Enggak mister itu, lagi nyuci piring. Jadi ada orang. Saya pikir asisten. Alexis ini. Itu betanya di toilet ya. Beta, jawab sendiri di situ. Alexis katanya. Tadi mister juga pikir begitu. Yang lain, Adeline Gianel, Rachel, Abigail Arlin, dan Edeta tadi sudah nyalakan, sekarang matikan lagi. Wika dengan Milo, terus di situ. Kurang heboh saja itu. Kau juga bangun joget di situ, biar lebih heboh. Yang lain, halo anak-anak yang baru saja bergabung, yang tidak ada kendala, silahkan bergabung dengan menyalakan kamera. Sudah ada wulen dari di sana. Wulen maju sedikit. Itu kamu mundur sedikit, misternya lihat atap saja. Pelafon. Baik Rachel. Rachel ini kau, misalkan kau lagi piknik di situ. Oke. Ya anak-anak yang lain sudah bergabung, sudah mendengarkan suara mister di sana, yang matikan kamera, silahkan beri reaksi ada di sana kah. Wah semakin lama, semakin kesal memanggil anak yang ini. Terus di situ. Oke baik mendengar. Oke baik. Terima kasih sudah mendengar suara mister. Baik. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, mari kita berdoa. Silahkan Wulan memimpin kita dalam doa. Ya masak. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan belajar bersama Indonesia Tuhan, berkati kami dan terlebihnya akan mengajak kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Ya terima kasih Wulan. Baik terima kasih juga anak-anak. Nah hari ini, hari ini adalah hari di mana mister akan menyampaikan nilai kalian yang sudah ada di tangan mister. Hari ini mister akan menyampaikan nilai kalian yang sudah di tangan mister. Nilai tugas, ulangan harian, proyek, dan PTS terakhir kemarin. Wabigil Arlen, mister nilainya di jet saja. Sabar ini, sudah mulai ada pergolakan ini. Nilainya di jet saja, di DM saja, soalnya nilai saya itu privacy. Uh, khusus kamu privacy ya, Abigail Arlen. Oke. Nilai kamu mister kirim lewat pos. Nanya, mister jangan buat saya deg-degan, saya takut nilai saya jelek. Lah, kamu yang berbuat, kamu yang takut pula. Waduh, itu jawabannya. Jangan, jangan takut, harus bertanggung jawab atas nilai yang ada. Adeline, mister nilainya boleh di jet saja enggak? Personal. Oh, bisa. Adeline, benar, bisa, mister chat personal ya. First note, first note sekarang melalui zoom. Rachel, kan mister yang nilai, makanya kita takut. Iya, betul. Kan mister yang nilai. Betul, makanya kita yang takut. Terus disitu. Tidak apa, dua kelas yang lain, supaya tidak. Enggak gitu konsepnya. Iya, memang konsepnya gitu. Mister kan tangannya bahaya, maksudnya bagaimana itu oleh Alexis? di-chat aja mister, ketik, di-chat. Terima kasih. Selain mengajar kamu, kamu juga sudah bisa memerintah saya. Terima kasih untuk hal itu ya, Abigail Arlene. santai, letis ya. Ya, santai. Letis santai, mister ini santai. Ini lagi santai ini ya. Ya. Milo. Baik. Dengarkan baik-baik. Yang akan mister sampaikan nilainya adalah yang pertama, perhatikan baik-baik. Dua kelas sebelumnya, tadi mister sudah sampaikan, supaya fair, tidak apa-apa, dengan dua kelas yang lain. Jadi jangan takut, yang pertama jangan takut. Sesuai firman Tuhan, apa yang kamu buat, itu yang kamu tuai. Sama pulih seperti nilai, apa yang kamu tulis, itu yang kamu tuai. Ya, jadi kalau pekerjaanmu kemarin, kamu rasa kamu kerja tidak maksimal, jelek pekerjaanmu, ya harap-harap cemas lah. Ya. Ada yang cek, saya malu mister. Ya, awalnya malu, akhirnya akan lebih malu. Tenang, tenang. Awalnya cuma malu doang, akhirnya akan lebih malu. Jadi tenang. Awalnya sih gitu. Ya, silahkan nyalakan, nyalakan ini apa. Rachel, mister nilai shaming. Ini mister belum bacakan, ini sudah mulai aneh-aneh. Tenang, nilai yang ada, nilainya yang ada, baik-baik kok nilainya, baik-baik. Bagus. Bagus nilai-nilainya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Dua kelas mister sudah sampaikan, kita harus fair, harus sesuai konsep. Harus sesuai konsep. Jadi jangan khawatir. Oke, dengarkan baik-baik perintah. Ketika mister akan bacakan nilainya, silahkan nyalakan kamera, lalu konfirmasi ke mister. Nah, untuk saat ini silahkan menikmati, menikmati detak jantung, tenang, deg-degan, boleh keringat keluar sedikit, tidak apa-apa. Biar dramatis. Ya, biar kayak di film-film. Biar dramatis. Kalau bisa ada suara hatinya, kayak film-film Indonesia. Wah, kedengarannya kayak kurang bagus. Wah, ini kayaknya kurang bagus. Ya, abigil misternya menyeramkan. Ya, hari ini kita buat agak menyeramkan sedikit ya. Ya, baik sekali lagi. Yang mister sebutkan namanya, silahkan nyalakan mic, baru mister nyalakan mic dan kamera, baru mister sampaikan nilainya. Baik, kita mulai. Jangan khawatir nilainya bagus-bagus kok. Abigil Arlin Chrisanta. Abigil Arlin. Senyum. Abigil Arlin, mister minta itu air keringat yang berderas, bukan air mata. Bukan air mata yang keluar banyak-banyak. Mister minta cukup keringat, air mata jangan dulu. Ya, tidak ada yang perlu ditangis. Ya, Abigil Arlin Chrisanta. Nilainya sebagai berikut. Tugas, loh kok matikan kamera Abigil. Abigil tetap stay di sana. Ya Abigil Arlin, tugas 95, ulangan harian 95, proyek 100, PTS 95. Good job. Oke, baik. Ya, nilainya bagus. Diawali dengan yang bagus. Semoga diakhiri dengan yang buruk. Maksudnya semoga diakhiri dengan yang baik pula. Baik, Abigil Arlin, mantap. Next, profesi untuk pencapaian. Next, Adeline Gianel. Ya, Adeline Gianel. Tidak, boleh senyum terlebih dahulu. Ya, bisa ambil handuk dulu, lap keringat, gak apa-apa. Kesempatan diberikan. Baik, untuk untuk Adeline Gianel Lukito. Tugas 85, ulangan harian 95, proyek 100, PTS 95. Oke, good job. Ya, baik. Aman. Dua orang pertama aman. Profesiat, dua orang. Next, Alexis Sarasimenti. Ya, Alexis. Ya, kepalanya mulai pusing-pusing. Ya, mulai melampaikan tangan ke kamera. Kalau tidak kuat, tidak apa-apa. Ya, untuk Alexis Sarasimenti. Tugas 90, ulangan harian 95, proyek 100, dan PTS 80. Ya, aman. Semuanya aman. Oke, baik. Alexis, ya. Sekarang boleh kepalanya tidak, boleh kembali tidak pusing. Ya, tiga anak pertama aman. Dan ini ya, Mister, ih jangan dikasih tahu punya saya ya. Ya, Mister enggak kasih tahu kok. Yang lain saya suruh tutup kuping, nanti kamu saja yang dengar. Tenang. Mix, beta. Tenang, tenang. Yang lain matikan kamera, mereka tidak dengar. Tenang. Hanya kamu yang dengar. Beta. Aduh, ini bahaya. Beta, tugas 95. Ulangan harian. Wah, harusnya medial. Ulangan harian 90. Proyek 100. PTS 85. Ya, oke. Ya. Aman. Baik. Baik. Foto profilnya maaf, sedang tertekan. Baik, next. Lima, Cornelius Hari. Ya. Ya, Cornelius Hari. Lihat, ini baru, itu, ini baru laki. Kalau lain. Laki. Langsung nyalakan kamera dengan senyum. Kalau tidak kuat, lambaikan tangan ke kamera. Atau calling frame, panggil tetangga. Cornelius Hari. Tugas 90. 90. Ulangan harian. 85. Project 90. PTS 80. We job. Oke, aman semua. Lima anak aman. Next, anak ke-6. Daniel Kristobar Rungkat. Daniel. Daniel ada di sana. Bisa konfirmasi ke Mister. Halo, Daniel. Daniel. Daniel, Daniel, Daniel. Daniel tidak ada ya. Sabar. Daniel, Daniel. Mister, coba. Oh, Daniel belum ada. Baik, Daniel belum ada. Karena Daniel belum ada, kita lanjut ke Edeta. Edeta. Edeta, halo. Edeta ada di sana. Bisa nyalakan ini kamera dan mic. Jawab Mister, halo. Edeta. Halo, Edeta ada di sana. Edeta bisa mendengar suruh Mister tadi. Awal nyalakan kamera. Bisa dengar suara Mister, Edeta. Kalau ada gangguan, bisa beri reaksi. Dengar suara Mister dari sana. Ini harus disapa pakai Korea katanya. Annyong aseo. Monyong aseo. Edeta, bisa dengar suara Mister dengan jelas di sana. Bisa beri reaksi. Oke, baik. Loh, kenapa tidak nyalakan kamera lagi, Edeta? Tadi bisa. Loh, gelap. Tadi Mister itu lihat jelas. Edeta, kalau alasannya karena ini, cepat nyalakan. Tidak apa-apa. Ini pembelajaran, bukan dunia modeling. Tidak apa-apa, Edeta. Oke, Edeta di sana. Tetap stay, dengar Mister di sana. Edeta, tugas 95, ulangan harian 90, proyek 100, PTS 85. Good job. Oke, selamat atas pencapaiannya, Edeta. Ya, next. Ya, next, Firisa. Halo, Firisa. Ada di sana, dengar suara Mister? Iya, Mister. Oke, baik. Untuk Firisa. Ya, kalau tidak kuat, lampekan tangan ke kamera, eh, ke tetangga, boleh lewat jendela. Firisa Yuliana, tugas 90, ulangan harian 90, proyek 90, PTS 80. Oke, maaf. Sorry, sorry, sorry. Firisa Yuliana, tugas 90, ulangan harian 90, proyek 95, 95, dan PTS 80. Oke, next. Oke. Firisa sudah dengar. Next. Gedewi WK. Wika. Nah, itu deh. Menghadap kamera di sini sih. Menghadap ke Mister sini. Nah, ke situ. Ya, Gedewi WK, tugas 90, ulangan harian 85, proyek 90, PTS 80. Ya, oke. Siap. Oke, aman. Sejauh ini 1 sampai 9 aman. 10. Graciela Moses Sutikno. Turunkan sedikit kameranya. Bukan sedikit, banyak. Muncul wajah sampai leher. Ya, oke. Graciela Moses. Oke. Tugas 90, pulangan harian 85, proyek 90, PTS 85. Oke, baik. Itu dia. Graciela Moses. Good job. gilang. Gilang. Kade Alevi Akwila gilang. Ada gilang kah? Oke. Gilang tidak ada ya. Oke. Gilang tidak ada. Kenatan Gwines next. Kenatan Gwines next. Kenatan Gwines. Graciela Moses. PTS tadi 85. 85. Graciela Moses. Oke. Kenatan Gwines ada di sana. Oke, baik. Dengar suara misteri yang jelas di sana. Baik. Kalau begitu. Tugas 80, pulangan harian 90, proyek 95, PTS 95. Oke, Kenatan. Oke. Next, Kensen Lawrence. Loh, kok mukanya tidak senyum ini siapa kenatan. Tugas 80, pulangan harian 90, proyek 95, dan PTS 95. Oke, next. Kenatan. Ada di sana Kenatan. Dengar suara misteri yang jelas bisa nyalakan kamera. Oke, baik. Kenatan sekarang. Tugas 85, pulangan harian 80, proyek 85, dan PTS 80. Oke, aman. 80-an semua. Oke. Next, Komang Dika pertama. Adakah Dika? Adakah Dika di antara kita? Komang Dika? Bisa dengar suara mister di sana? Seperti ini adakah komang Dika, komang Dika, komang Dika, komang Dika. Oke, Dika tidak ada. Jangan takut, nilainya bagus-bagus kok. Iya, dia barusan live. Betul. Next, latest. Adakah latest di antara kita? Dengar suara misteri yang jelas di sana? Dengar suara misteri yang jelas? Oke, baik. Oke. Let this. Let this. Fugas 80. Ulangan harian 85. Proyek 90. PTS 90. Ya. Oke. Baik, itu latest. Next, Milo. Ya, oke. Milo, steady di sana. Milo. Keringatnya kelihatan jelas. Air matanya juga deras. Ya. Milo Aquila. Tugas 90. Ulangan harian 80. Proyek 85. PTS 75. Ya, aman. Masih aman semua. Oke, itu dia Milo. Aman semua. Next, nah. Sudah dari 1 sampai 16 itu tidak remedial. Ya, aman. 1 sampai 16 tadi. Masih tiga anak yang belum saya bacakan. Nah, sekarang tiba lah. Nomor 17. Rachel Seva. Ada Rachel di sana? Turunkan sedikit. Kau tutup. Ya. Mulai pakai topi karena mulai merasakan hujannya. Kesedihan yang akan menimpah. Kelihatan mata mulai menyala-nyala. Mister, jangan buat saya kuguh. Rachel Seva. Kita lihat. Tugas 75. Ulangan harian 90. Project 95. PTS 90. Ya. Aman. Ya, akhirnya tidak gugup lagi. Next, Samuel Axelino. Bisa nyalakan kamera atau... Tidak bisa. Tidak bisa nyalakan kamera. Oke. Dengar suara mister dengan jelas di sana. Oke, baik. Kalau begitu. Samuel Axelino, Yodi Nathan. Tugas 75. Ulangan harian 85. Project 90. PTS 85. Oke. Selamat untuk nilai-nilai itu. Next. Sharon Altenia. Turunkan sedikit atau kamu... Oke, baik. Sharon. Boleh dengan senyum. Tidak apa-apa, Sharon. Ya. Oke, senyum. Engakak. Tidak apa-apa. Dari. Oke. Sharon Altenia Chandra. Tugas 85. Ulangan harian 90. Project 95. PTS 80. Aman semua. Oke. Akhirnya tarikan atas. Next. Wulan Febrianti Putri. Ya, mulai putar musik supaya mengalihkan dunia. Turunkan sedikit kamera. Itu Mr. lihat. Mr. malah lebih hafal plafon rumahmu daripada wajahmu. Oke, baik. Kelingat mulai berderas. Dan lain-lain. Oke, Wulan Febrianti. Ini dia. Tugas 90. Ulangan harian 95. Project 100. PTS 85. And the last one. Biasanya ladies first. Ini ladies last. Ladies last. Beliau bernama siapanya Angelica Marella Mesa. Panggilannya Lika, kalau tidak salah ya. Mana ada, Mr. Oh, panggilannya siapa? Anya. Oke, panggilannya Anya. Baik. Ya, kelihatan mulai keringatnya berderas. Kalau dikumpul itu mungkin satu emberan lebih. Baik Anya. Tugas 85. Ulangan harian 90. Project 95. Dan PTS 80. Ya, baik. Itu adalah nilai-nilai yang sudah dibacakan. Jadi, provisiat untuk anak-anak kelas 9C karena tidak ada yang remedial. Masih tersisa tiga anak yang belum saya bacakan. Tapi yang sudah saya bacakan semuanya tadi aman. Ya, tidak ada yang remedial. Nah, Komang Dika sudah ada di sana. Dika bisa dengar suara mister? Komang Dika Pratama? Dika Pratama bisa dengar suara mister? Kalau dengar mister mau bacakan nilainmu? Oke. Oke, Rachel. Saya izin gitu elit mister mau cuci wajah tadi keringatan. Boleh silahkan. Dika Pratama, dengar suara mister di sana. Dika Pratama. Komang Dika Pratama. Gak bisa Dika. Masa kamu sendiri yang mister kirim lewat WA? Tidak. Ini kamu bisa chat. Berarti bisa dengar suara mister. Mister minta konfirmasi di sana. Dengar suara mister di sana Dika Pratama. Oke. Bisa nyalakan kamera? Ya oke. Dika, baik. Berikut adalah nilai-nilai-nilai kamu. Komang Dika Pratama. Tugas 90. Keluarkan wajahmu. Maksud nyalakan kamera biar kelihatan. Dika Pratama. Halo Dika. Cepat anak mister. Ini kita mau lanjut. Ya Dika. Oke. Keluarkan wajahmu di situ. Tugas 90. Ulangan harian 80. Projek 85. Dan PTS 75. Aman. Oke. Ya. Itu dia untuk Komang Dika Pratama. Cepat sekarang mister cek. Daniel adakah? Daniel. Bersisa Daniel dan Gilang. Hilang tipe belum ada. Daniel. Ya. Dua anak ini belum ada. Baik. Perhatikan baik-baik. Mungkin ada yang bertanya. Tadi di dua kelas yang lain juga bertanya demikian. Mister pikir mister perlu menyampaikan hal ini. Yaitu apa? Mister. Ada yang bertanya. Mister. Kok saya kumpul tugas tertid? Kok saya. Mister suruh nyalakan kamera. Mereka saya nyalakan. Kok saya. Waktu ditanya saya aktif menjawab. Kok nilai saya demikian? Nah. Mungkin ada yang berpikir demikian. Mister mau menjelaskan hal ini. Perhatikan baik-baik. Nilai yang ada pada mister sekarang ini adalah. Nilai yang sesuai dengan. Apa yang kamu jawab di dalam. Jawabanmu itu. Artinya begini. Yang mister nilai sekarang ini adalah nilai yang ada di dalam teks itu. Ada dalam jawabannya. Nah kalau nilai-nilai terkait ini. Terkait kumpul tugas tepat waktu. Sopan di kelas. Aktif. Disminta nyalakan kamera. Nyalakan. Nah itu nilainya lain lagi. Kamu sudah pernah lihat rapormu. Rapor kelasmu. Nah kalau sudah pernah lihat. Disana kalian tahu. Kalau sudah pernah lihat ya. Disana kan ada berbagai macam rubrik-rubrik penilaian. Ada yang namanya nilai pengetahuan. Ada yang namanya nilai keterampilan. Ada yang namanya nilai ekstra kurikuler ada. Ada yang namanya nilai profil siswa. Itu terkait berdoa, sopan santun, dan macam-macam. Nilai sikap. Ada nilai sikap, nilai sosial, nilai sikap sosial, spiritual, nilai akademik, dan nilai keterampilan. Jadi jangan khawatir. Ini salah satu lini atau salah satu bagian penilaian. Jadi dengarkan baik-baik. Nilai-nilai ini kan akan dimasukkan ke format rapor-rapor PT sekalian. Nah jadi, loh mister kok kemarin mister bacakannya nilai saya demikian. Loh kok sekarang saya dengar kok nilainya seperti ini. Halo anak-anak, yang lain bisakah teman mister nyalakan kamera silahkan. Bagi yang tidak terkendala jaringan maupun kamera. Ayo. Ini macam mister ngomong dengan diri sendiri. Ayo silahkan. Ya Rachel. Ya Adeline Genel. Ayo Rachel. Baik yang tidak terkendala dan lain-lain. Sharon. Oke. Anak-anak, gunakan semaksimal mungkin yang disediakan oleh orang tua. Ya. Ya. Karena anak-anak ini sudah ketahuan lama ya. Mister tidak sebut siapa. Tetapi ada yang itu berbohong. Ketika dihubungi orang tuanya, eh tidak. Laptop yang saya sediakan di rumah itu bagus. Spesifikasinya besar. Atau komputer atau HP. Jaringan juga kencang, tidak ngelayak. Loh, tapi kok anaknya kok menjelaskan ada kendala jaringan. Kamera saya rusak. Kabar hati kan ketahuan. Nah, seperti itu. Jadi mohon mari menggunakan, memaksimalkan yang sudah disediakan oleh orang tua. Yang sudah bersusah payah. Kamu kit. Kalian tinggal menikmati menggunakan. Kok susah? Ya, baik. Sekali lagi. Nilai yang ada di sini adalah nilai yang ada di dalam teks sesuai jawaban kalian. Terkait yang kamu nyalakan kamera, senyum saat mister mengajar. Atau geleng-geleng kayak wika karena dia buat itu ada titik. Nah, kumisnya macam-macam di sana. Nah, kalau seperti itu ada penilaian lain. Namanya penilaian sikap ada. Oh, rajin berdoa. Oh, spiritual ada. Oh, dia dengan temannya bagus. Oh, sosial ada. Nah, seperti itu. Jadi rubrik penilainya banyak. Ini hanya salah satu rubrik saja. Lalu yang berikut, mister nanti kok nilai saya yang saya dengar mister baca kan demikian lah. Kok keluarnya di rapor nilainya lain. Kalau yang sudah keluar di rapor itu sudah diolah. Jadi nilai-nilai ini kan akan digabungkan di format rapor. Di format rapor kan ada rumus-rumus perhitungannya. Ada rumus-rumusnya. Jadi akan keluar di kesimpulan, di hasil akhir. Akan seperti apa kita akan lihat di sana. Intinya adalah kalau kamu nilai-nilai semua ini di atas KKM atau KKM. 75 ke atas. Maka rumusnya pun pasti akan lulus. Rumusnya, rumus di rapor itu tidak buat kalian tidak lulus. Lulus tidak. Kecuali misalnya nilai tugas 50. Ulangan harian 40. Memang itu tidak akan lulus. Tetapi kalau nilai tugas, ulangan harian, proyek dan PTS kalian 75 ke atas. Itu otomatis pasti akan lulus. Tapi nominalnya mungkin berbeda dengan yang mister baca kan. Karena kan disatukan. Integrasikan dengan nilai-nilai yang lain. Lalu ditarik sebuah kesimpulan sebagai nilai akhir. Nah itu perlu diperhatikan ya. Ya baik. Adakah yang ingin ditanyakan terkait nilai? Bulan sudah geleng-geleng di sana. Atau ada yang mungkin, mister. Ada yang mungkin karena jujur, anak baik jujur. Mister, saya itu kerjanya kok main-main. Tapi nilainya kok segitu. Bolehlah dikurang ya. Kalau itu juga boleh. Mister masih bisa menerima. Sebelum rapor diserahkan. Mungkin Rachel bilang, mister saya itu enggak fokus-fokus amat sih saat mister ngajar. Nilai saya kok kayaknya kelebihan itu. Boleh? Sampaikan sekarang. Sebelum mister masukkan ke rapor. Mister setor ke mister niko untuk jadi nilai rapor. Atau wulan? Enggak ada ya. Oh ini, Rachel. Mister saya kan anak baik. Jadi tambahin nilainya gitu ya. Oh bisa. Bisa. Betul, betul. Kamu anak baik. Betul. Baik, betul. Nanti, mister. Rachel. Nanti kan nilai yang ulangan harian 90 ini kan bisa jadi 60 lah. Di balik sembilannya jadi 6. Jadi 60. Kebaik. Jadi kalau anak kebaikan biasanya sabar. Ya kan? Bagus. Anak kebaikan biasanya sabar baik hati. Tidak apa-apa nilainmu kita potong ya anak. Oh tidak apa-apa mister saya baik. Saya sabar. Harusnya seperti itu ya Rachel. Baik. Kalau tidak ada lagi yang bertanya terkait nilai-nilai ini. Maka saat ini kita. Waktu kita masih 20 menit. Kenatan Guinness. Bahasa Indonesia di LMS gak bisa dibuka ya mister. Ya betul. Betul. Mister semalam. Oh bukan. Ya semalam mister sudah sembunyikan dari siswa. Sembunyikan ke kalian. Mulai dari topik teks laporan percobaan sampai PTS. Karena sudah selesai dikoreksi dan sudah ada resultnya sudah ada. Hasilnya sudah ada di sini. Ya sehingga mister itu lalu mister akan menambahkan topik baru terkait yang materi yang sementara kita pelajari. Namun mister belum upload ke sana. Mohon maaf janji mister mengupload di LMS terkait modul materi terbaru belum ya. Ya nanti setelah ini mungkin besok atau lulusnya mister upload. Baru kalian bisa lihat di sana untuk pembelajaran hari Senin. Baik anak-anak. Waktu masih 20 menit. Mari kita melihat kembali materi yang sudah kita pelajari. Mister sebelumnya mister mau tanya. Dari 18 anak yang ada di Zoom. Siapa? Samuel Axelino. Ya kira pulang awal. Eh Rachel. Pulang awal. Pulang awal. Pulang kemana? Di situ kan Zoom juga dari rumah. Kamu pulang kemana lagi? Sudah belajar dari rumah. Jadi sudah kayak tidak pulang lah. Memang di rumah saja. Baik. Atau kamu sementara Zoom di tetanggamu Rachel? Baik. Mister mau tanya atau mau ngobrol terlebih dahulu dengan Rachel? Rachel. Kenapa saya? Ya memang harus kamu. Loh kok ngatur? Yang guru siapa? Yang murid siapa? Iya, iya, iya. Rachel. Gini mister mau ngobrol sama kamu. Materi yang mister sudah beri nilai. Yang sudah mister bacakan itu tadi. Materi tentang apa? Materi apa? Teks laporan percobaan. Good job. Materi terbaru kita yang sementara kita pelajari itu apa? Setelah itu. Pidato persuasif. Good job. Nah itu. Oke terima kasih Rachel. Cukup. Ya baik. Baik. Sekarang yang berikut mister mau tanya. Siapa di sini? Silahkan jujur siapa di sini yang ketika belajar. Meskipun sudah ada modul. Ada rekaman di Youtube. Siapa yang biasanya membuat catatan kecil saat ketika guru mengajar? Coba beri reaksi. Oh Bethania reaksinya bagus. Coba lihat di layar. Bethania bagus reaksinya. Tidak ada satu anak pun. Dari 17 anak. Wih sudah berkurang. Oh Adeline Genel. Kadang iya kadang tidak. Oke. Kadang iya kadang tidak. Jirilah ya. Kadang. Rachel dulu saya buat tapi kadang ketinggalan pas lagi nyatet. Oh begitu ya. Dulu ya. Oh itu dulu ya. Ini ceritanya sama dahulu kala ya. Sama dahulu kala. Ketika hutan belantara. Bumi masih berupa hutan belantara gitu ya Rachel. Beta. Saya kadang iya kadang tidak. Cuma banyaknya yang tidak. Oh gitu ya. Gitu ya. Kadang-kadang keting-keting. Oh ya. Oh jadi kadang-kadang kawannya bercanda. Baik. Oke. Maksudnya adalah apa? Supaya bisa mengingatkan kamu terkait materi-materi yang sudah kita pelajari. Kalau offline kadang misalnya. Kalau online jika ada yang mudah kenapa harus ribet tahu gitu ya. Semua yang selain betul-betul. Iya. Oke. Baik. Kalau begitu mari kita mengetes daya ingat kalian. Tadi sudah dijawab terkait judul babnya. Sekarang mister akan lanjut ngobrol dengan coba Alexis. Alexis halo. Halo. Alep. Mikinya bermasalah ya. Waduh sayang sekali. Lebih gitu mister kayak Cornelius Hari. Cornelius Hari ini foto profilnya Ethan. Iya masar. Ini foto profilnya kayak Ethan Manue loh. Oh iya masar. Di sembilan lebih. Ya Cornelius Hari. Mister pertanyaan ke kamu adalah. Seingat kamu materi terakhir yang sub materi dari pidato persuasif yang sudah kita pelajari itu. Di hari Senin yang lalu itu apa? Di hari Senin yang lalu itu apa? Itu terdengar kamu bongkar-bongkar lemari. Mister tidak minta pakaian. Maksudnya mister minta materi. Silahkan Cornelius Hari. Pertanyaan apa yang kamu ingat? Yang kamu ingat terakhir yang kita pelajari tentang pidato persuasif apa? Itu saja coba. Silahkan jawab. Siswa ingatan. Kan udah penjelasan udah. Penjelasan udah. Ya penjelasan maksudnya ya. Setiap hari mister masuk itu ya menjelaskan. Enggak-enggak. Pengertian kan udah. Oke. Mister minta. Yang kamu ingat terakhir apa? Pengertiannya saja kah? Iya. Iya. Pengertian saja ya. Iya. Oke baik Cornelius Hari diingat terakhir pengertiannya. Wow. Oke. Baik Cornelius. Betania. Iya. Oke. Baik. Coba mister mau ngobrol lagi dengan... Coba... Gracilomosis. Halo Gracilomosis. Iya. Gracilomosis. Yang kamu ingat terakhir terkait materi pidato persuasif itu apa? Yang kamu ingat terakhir. Tidak apa-apa. Yang kamu ingat saja. Apa? Jenis. Jenis-jenis... Teks pidato persuasif. Oke. Baik. Jenis-jenis. Gracilomosis. Jenis-jenis itu yang ada apa di sana? Gracilomosis. Kayak memoriter manuskrip improm. Itu bukan jenis-jenis. Betul. Yang itu sudah betul. Tetapi namanya bukan jenis-jenis. Kalau jenis-jenis itu yang ada sambutan, ada pidato pemerintahan, ada pidato instansi, dan ada terakhir cerama. Nah kalau yang Gracilomosis sebut tadi, siapa yang bisa, siapa yang tahu materi terakhir yang kita pelajari itu apa? Kenatan Guinness apa? Kenatan, coba nyalakan mic dan jawab. Metode apa? Metode apa? Kerisa, Yuliana, metode apa? Kerisa? Metode? Ya, metode pidato persuasif. Waduh. Ya, halo, halo semuanya. Yang ada di sana. Yang ada di sana, yang ada di sini. Semua semangat. Ya baik, perhatikan. Terakhir kita sudah belajar tentang itu. Metode atau cara penyampaian pidato persuasif. Sekarang Mister mau tanya ke Letis. Halo Letis. Ya, Wisset. Letis, metode pidato persuasif ada berapa yang sudah kita pelajari? Metode pidato. Ada empat, Wisset. Ada empat, good job. Sebutkan salah satu. Impromptu. Salah satu saja. Apa? Salah satu tanya. Impromptu. Impromptu. Oke, thank you. Terima kasih Letis. Baik, Letis menyebutkan betul jumlahnya ada empat metode pidato persuasif. Yang pertama disebutkan impromptu. Oke. Next, Dika Pratama. Coba nyalakan mic dan jawab Mister, Dika. Dika Pratama. Dika Pratama. Dika Pratama. Ayo cepat. Ayo nyalakan mic dan jawab Mister. Dika Pratama. Anak ini di mana? Oke, coba. Kensen. Halo, Kensen. Nyalakan mic dan jawab Mister. Kensen, halo. Micnya rusak. Oke, Kensen. Sebut melalui chat. Kensen. Selain dari empat metode yang ada, Letis sudah sebut impromptu. Yang kamu tahu, coba sebutkan salah satu. Selain impromptu tadi, apa lagi? Kensen. Lewat chat. Manuskrip, good job. Oke, sudah dua. Betul, impromptu, manuskrip. Oke, coba satu lagi. Edeta. Edeta apa lagi yang kamu ingat? Selain manuskrip dan impromptu. Ada dua lagi. Edeta, silahkan melalui chat. Boleh kalau micnya rusak. Ayo, segera. Astaga, Edeta, Mister sudah panggil dari tadi. Ya, Edeta, silahkan. Metode pidato persuasif ada empat. Sudah disebutkan impromptu dan manuskrip. Sisa dua. Coba sebutkan salah satu, Edeta. Dari dua yang belum disebutkan. Apa dan apa? Extemporan, betul. Iya, oke, Edeta. Terima kasih. Extemporan, betul. Lalu yang terakhir, sisa satu. Coba, Sharon. Sisa satu itu apa? Memoriter. Memoriter, iya, betul. Memoriter, good job. Betul. Jadi kita belajar terakhir tentang metode atau cara penyampaian pidato persuasif. Ada empat. Ada memoriter, manuskrip, impromptu, dan extemporan. Ada empat. Good job. Nah sekarang masih tersisa penjelasannya. Coba beta. Beta, halo. Nyalakan mic. Beta. Beta. Tanya. Waduh, anak ini kemana? Wah. Oke, Abigail Arlin. Halo Abigail. Ya, misalnya. Ya, Abigail Arlin. Memoriter itu metode yang seperti apa? Dia tuh ngegituin pidato yang dilakukan secara hafalan. Good job. Oke. Jadi dia itu gitu, kata Abigail Arlin. Jadi, ya. Oke, betul Abigail Arlin menggunakan kalimat sendiri artinya paham. Memoriter mengandalkan hafalan. Itu kuncinya. Jadi orang yang berpidato, dia naik ke atas panggung tanpa bawa teks, tanpa bantuan apa-apa, dia menghafal. Lalu langsung menyampaikan. Memoriter, hafalan. Oke. Baik, Abigail. Terima kasih. Next. Coba. Adelin. Adelin. Ya, Mister. Yang berikut manuskrip. Kalau manuskrip itu apa? Dia berpidato, tapi dia baca naskah. Jadi bawa teks gitu. Udah. Bagus. Kalau pakai bahasa sendiri begini, bagus. Mister senang karena berarti paham. Memoriter, dia tanpa teks. Hafalan, dia mengandalkan hafalan. Kalau manuskrip dia menggunakan teks. Baca dari awal sampai akhir. Bagus. Next. Yang ketiga coba. Siapa ya? Coba. Ferissa. Halo Ferissa. Ya, Mister. Yang ketiga, Impromptu. Impromptu itu metode yang seperti apa? Yang dadakan. Metode yang dadakan. Jadi itu seperti apa? Nanti orang yang berpidato itu seperti apa? Coba gambarkan situasinya. Orang yang berpidato itu biasanya yang bisa ngomong atau yang biasa berpidato. Oke. Betul, betul. Itu terkait pertanyaannya kalau ini. Siapa yang berhak menyampaikan pidato Impromptu? Maka kamu jawab begitu. Pertanyaan Mister adalah Pidato Impromptu itu praktiknya seperti apa? Situasinya seperti apa? Praktiknya seperti apa? Jadi ada orang yang misalkan gimana? Ferissa? Paham yang Mister maksud? Oke, siapa yang paham Impromptu sesuai pertanyaan Mister tadi? Jadi menggambarkan. Jadi dia itu seperti apa? Situasinya itu seperti apa? Jadi... Gresil Lemosis. Coba nyalakan mic. Silahkan coba nyalakan. Gresil Lemosis. Jadi memang betul dadakan. Impromptu atau satu kata kuncinya dadakan atau spontan. Nah Mister mau tanya. Itu praktiknya seperti apa? Gresil Lemosis. Misalnya seperti apa? Coba. Misalnya ada di acara ulang tahun. Tadi itu ditunjuk seseorang untuk berbidatu. Nah itu maksud Mister. Terima kasih Gresil Lemos. Ferissa seperti itu dan anak-anak yang lain. Yang mungkin selamat karena Mister tidak bertanya. Jadi itu maksud Mister. Jadi praktik Impromptu karena dadakan. Maka situasinya itu seperti ini. Misalkan ada sebuah acara. Lalu tiba-tiba pemandu acara atau MC biasa orang bilang. MC atau hostnya atau pemandu acara. Memangkil seseorang. Entah itu ibu-ibu, bapak-bapak. Silahkan Pak maju menyampaikan sebuah sambutan singkat. Silahkan Bu maju menyampaikan sebuah ceramah singkat. Nah itu namanya Impromptu atau dadakan atau spontan. Pembicaranya tidak ada persiapan sebelumnya. Langsung ditunjuk saat acara berlangsung. Ya. Lalu yang terakhir silahkan. Sharon. Sharon Altenia. Yang terakhir namanya Extemporan itu jenis yang seperti apa? Extemporan berpidato sambil membawa catatan kecil. Oke. Jadi orang yang berpidato itu dia akan seperti apa di atas panggung? Di atas panggung dia berpidato tapi membawa catatan kecil sebagai kerangka pidato. Oke. Good job Sharon. Bagus. Baik. Kalau begitu pertanyaan terakhir adalah metode Extemporan itu dia itu seperti gabungan antara dua metode itu apa dan apa? Siapa yang masih ingin? Metode Extemporan itu seperti gabungan antara metode apa dan apa? Adeline Genel. Ada lagi yang lain? Firisa. Oke. Baik Adeline dan Firisa menjawab. Betul. Jadi metode Extemporan itu seperti gabungan antara metode memoriter dan manuskrip. Mengapa memoriter? Karena kalau Extemporan itu ketika dia menyampaikan dia tidak pakai teks. Dia secara lisan saja sampaikan. Bla 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 bla. Nah. Mengapa manuskrip? Karena dia bawa catatan kecil yang isinya itu pokok-pokok atau poin-poin penting. Jangan sampai dia lupa urutannya biasanya. Urutan setelah ini. Nah itu yang namanya manuskrip. Manuskrip karena dia bawa teks. Memoriter karena dia ketika menyampaikan secara spontan saja. Atau lisan tanpa lihat teks. Baik. Jadi itu adalah Extemporan. Jadi baik sekali lagi. Kesimpulannya adalah kita baru belajar sampai pada metode penyampaian pidato persuasif. Ada yang namanya memoriter atau hafalan. Ada yang namanya manuskrip atau mengandalkan teks. Ada yang namanya impromptu atau dadakan atau spontan. Dan yang terakhir ada yang namanya extemporan atau membawa catatan kecil. Baik. Tersisa dua menit lagi waktu kita selesai. Adakah yang ingin ditanyakan? Terkait mungkin nilai tadi dan juga review materi kita terkait metode pidato persuasif. Adakah yang ingin ditanyakan? Adelian kenya langsung cepat-cepat tidak bisa. Ya. Oke. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan paham yang mister sampaikan? Tadi dengar yang mister sudah sampaikan terkait nilai dan review tadi silahkan. Kalau dengar beri reaksi. Ya hanya empat. Kenatan, Abigail, Adelian, dan Gracielo. Yang lain sudah tidak tahu kemana. Baik. Oke. Terima kasih kalau begitu. Mari kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan mister minta kesediaan. Beta tadi mister tanya kau tidak dengar. Sekarang mister minta reaksi kau beri reaksi. Dengar. Kupingmu pilih-pilih juga ya kupingmu itu. Ya. Maka dari itu mari beta pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pertemuan. Doa pulang mister. Betul. Doa. Kalian tidak bisa pulang karena sudah di rumah. Iya. Saya mau tidur hari ini. Silahkan. Teman-teman, teman-teman kita udah. Terima kasih, Tuan. Engkau sudah menyertai kami dari awal pelajaran hingga saat ini. Tuan berkati mister Robin yang mengajarkan kami. Tuan sekarang kamu pulang. Tuan berkati segala aktivitas kami, Tuan. Terima kasih, Tuan. Dan Yesus. Amin. Amin. Oke. Terima kasih, Betania. Terima kasih juga anak-anak kelas 9C. Mister Akiri dengan selamat siang. Semangat selalu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Bye semua. Sampai jumpa.